Halo geng, hari ini aku bikin cemilan dari olahan singkong ya Aku bikin telok geprek alias singkong di geprek dikasih topping Ih ini enak banget dan cocok banget buat jadikan ide jualan kalau kalian mau jualan juga Yuk langsung aja kita bikin sekarang Oke, step pertama kita bikin toppingnya dulu ya Ini yang kita siapkan ada 200 gram daging ayam Boleh pakai bagian paha, dada, yang penting jangan cekar aja, keras ya Kemudian ini kita blender dulu pakai chopper mitochiba ch100 dari mitochiba.id Setelah itu panaskan teflon, lalu kita tumis 2 sendok makan baceman bawang Boleh pakai bawang biasa di keprek juga boleh ya Kemudian kita masukkan 200 gram daging ayam Daging ayamnya juga boleh diganti daging sapi, tapi nanti jatuhnya mahal, tapi lebih enak ya Kemudian masukkan juga 1 sendok makan kecap asin Tambahkan 1 sendok makan saus tomat dan 1 sendok makan saus bolok nes ya Untuk sausnya boleh kalian ganti black pepper atau barbecue pun juga boleh ya, untuk variasi aja Masak sebentar, kemudian kita masukkan daun bawang secukupnya aja Sesuai selera, lalu kita tumis-tumis-tumis lagi Masak kurang lebih 5 menit, baru masukkan 50 ml air Dah, masak aja sampai mateng Jangan lupa dicicipin, masih kurang apa Rasanya semuanya disesuaikan selera kalian masing-masing Kurang asin, kurang manis, kurang gurih, boleh disesuaikan sesuai selera ya Oke, ini toppingnya sudah siap Lanjut, kita panaskan kukusan Kemudian kita masukkan, ini ada 1 kg singkong Ini dikukus dulu, dicuci, dikukus, ditutup, dikukus sampai meletek dewek ya Sampai singkongnya meletek dewek atau sampai merekah gitu Tergantung singkongnya juga, kalau bagus biasanya hasil merekahnya itu bagus ya Kalau sudah, kemudian kita siapkan air dingin Kemudian tambahkan 6 bawang putih yang sudah dikeprek Lalu 2 sendok makan garam Tambahkan juga 1 sendok makan kaldu jamur atau kaldu ayam ya Aduk-aduk semuanya Lanjut, kita masukkan si singkongnya tadi Masukkan aja semuanya Kemudian kita rendam dulu ya Kita rendam kurang lebih selama 30 menit Kalau sudah, kalian panaskan minyak Pastikan minyaknya benar-benar panas dulu Baru kita masukkan atau kita goreng singkongnya Sampai berwarna kekuning-kuningan atau berwarna kecoklatan Terserah kalian mau dibikin sekering apa ya Kurang lebih seperti ini aja Aku nggak terlalu coklat, nanti nggak enak Kurang lebih warnanya sudah kekuning-kuningan seperti ini Lanjut aja kalian angkat Dan bisa ditiriskan dulu, hilangkan uap panasnya dulu ya Lanjut, sekarang kita siapkan wadah ya Kemudian ini telonya atau singkongnya ini dikeprek aja seperti ini Nah, dikeprek-keprek seperti ini Baru kalian tata di dalam lunchbox aja seperti ini Untuk takarannya berapa Terserah kalian kalau di singkongku sih Singkong itu murah banget Satu kilonya cuma 2.500 Kemudian ini dikasih taburan cabai bubuk dan daun parsley sedikit aja Lalu ayamnya kita tumblokkan di atasnya aja Kita deletekkan di atasnya ini Seberapa banyak terserah kalian Lebih banyak lebih enak dan lebih nikmat ya Wess, ini seperti ini aja udah selesai Dah bisa langsung kalian makan Atau bisa kalian cemil Atau mau ditambahkan lagi keju mozzarella lebih enak Atau pakai keju cedar yang biasa seperti ini pun sudah cukup ya Nah, sekarang langsung aja kita coba Ini garansi 100% tak jamin enak Wess, yakin Apalagi kalau kalian ganti singkongnya dengan kentang itu lebih enak lagi Ya terpasti lah ya Karena kentang kan lebih mahal dari singkong Dan singkong ini cuma harganya 2.500 Jadi modal dikit dapatnya ya lumayan lah Nah, oke